...buah rumah yang dijadikan pabrik uang palsu di Kalirejo, Lampung Tengah, di Gerbek Polisi. Rumah milik tersangka Bernardus Agung Gumelar di Kalirejo, Kebupaten Lampung Tengah ini di Gerbek oleh tim Resmob di Treskrim, Mumpulda, Lampung. Dari dalam rumah tersangka, petugas mendapati sejumlah peralatan untuk memproduksi uang palsu serta ratusan lembar uang palsu berbagai pecahan siap edar. Menurut polisi, praktik pembuatan uang palsu ini sudah dilakoni tersangka sejak 6 bulan terakhir. Tersangka mencatat uang palsu berbagai pecahan mulai dari Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000 hingga Rp100.000 dengan menggunakan kertas dicatat melalui mesin printer. Dari pengakuan pelaku, uang palsu tersebut sudah diadarkan di berbagai daerah di Jakarta dan Pulau Jawa. Uang palsu itu dikirim kepada pemesannya menggunakan jasa pengiriman barang antar provinsi. Kami belum ada polisi, kami lagi nunggu polisi. Mana ada bang? Uangnya itu bang? Banyak, banyak, banyak. Ini ya, sindikat ini ya. Nah, uang palsu semua. Pengedar uang palsu. Ini bang, nah. Ya, beli solar, dia pakai uang palsu. Banyak, 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 banyak. Banyak, 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 banyak. Banyak, itu, juta-juta. Ini laki-lakinya nih, uang palsu nya. Pancungan. Ini sama ayah juga. Berapa ini? Ke dalam ini, bro. Mana, mana, mana? Dalam kandus ini, kalau. Tong dan gorengan kini berada di posisi teratas, yang selalu dikawal ketat oleh es buah. Sementara posisi ketiga ditempati es kelapa muda, menggeser es campur yang turun ke posisi keempat. Estimun Suri bertahan di posisi kelima, yang dibayang-bayangi kolak pada posisi ke enam. Cendol siap-siap curi peluang, sementara kurma masih tetap di bangku cadangan, karena memang mereka jual terlalu mahal. Onde-onde masuk jualan kritis, sementara cucur, roti bakar, dan serabi tersisih, karena mereka bermain terlalu manis. Sementara rujak cuka, asinan, didiskualifikasi oleh persatuan takjil seluruh Indonesia, karena bisa berakibat diari. Nah, semua pengamat memprediksi dipastikan di akhir kompetisi, Ketua Pasir dan Perayaan akan berpengar di posisi teratas kelasnya. Demikian informasinya, semoga berbahagia selamat berbuka kuasa.